balik lagi di channel The Sengklek yang otaknya nggak pernah waras sih bajunya sama lagi kayak yang sudah sebelumnya kan tadi kita bisa gini ya kita bikin di satu hari yang sama babe, ngirit waktu jadi kita mau review apa hari nih, yuk tonton terus ya Halo, hari ini The Sengklek mau nge-review roti loh roti apa sih? kalian pasti tau kan ini tuh dimana? ya, ini tuh di Britalk lokasinya di Lote Mart Bintaro, Sektor 7 disini jenis rotinya nggak terlalu banyak ya seperti ini ayo, ikutin kami ya kita tuh mau beli apaan aja sih, yuk oh iya, di Britalk itu ada menu baru loh namanya Korean Garlic Cheese Bread penasaran nih mau nyoba gimana ya rasanya oke, kali ini kita mau review masih itu pun Britalk gak ada ide babe, bikin konten PSBB kayak gini iya kita pusing akhirnya, ini juga ngasang aja ya kenapa kita review Britalk karena aja sih jadi karena kan omak tuh habis banyak bulanan buat bahan-bahan nyimpan stok gitu kan terus jadinya hiskan aja ada Britalk yaudah kita bikin konten aja sekalian dan karena dia ada menu baru yang udah kenal banget sekalian nih kita review oke, mau tau reviewnya? sebelum makan kita pakai ini dulu jangan lupa dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim semoga dijauhkan dari segala macam virus amin oke kita review dulu ya roti pertama kita akan mereview namanya Butter Sugar Butter Sugar bukan Sugar Daddy no 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 ih asik bang seder itu Butter Sugar kenapa kita pilih ini? karena ini roti termurah rah, 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 rah di Blitalk harganya cuma 7.500 rasanya gimana? cuma indetku berbelan sih enak Bismillahirrahim ini batangnya kita makan tadi namanya apa? Sugar Sugar Daddy aduh, ingat aso Daddy mulu oke, kita makan ya Cukup berisik puka cukup nak nungguin ya hehehe makan dulu ya hmm hmm yang dimakan semuanya udah lama gua sih ini walau pentingnya paling murah ya dan data itu cuma ditaburin gula tapi gua sih worth it ini kayak rasanya kayak ratingnya tuh lembut tapi kalo dimakan buat teh atau kopi ya kayaknya enak banget nih cocok nih buat makan sama teh yang kedua yang kedua itu namanya Saichi harganya 9.500 murah juga kan ini tuh paling murah eh bukan murah paling murah nomor 2 kita coba yuk harganya 10.000an harganya 10.000an lagi dua nih biar higienis bu ini kejunya berantakan bu ya apa-apa bu alasan lu milih ini kenapa mbak? karena di blotek ini roti favorit gue gua suka banget gak tau kenapa dari wanginya enak banget kejunya enggak juga enggak terus suka sih coba aja ya hmm dan jadi tuh di atasnya tuh kayak ada butter ya abis itu baru pakai kejunya enak gua pribadi enggak suka tembakan ya dia enggak pulit ya itu kayak ada mentega di bawah enak enak ya enggak suka apa Oke roti ketiga namanya apa betong-betong namanya sih itu berupa Fire Floss abon 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 harus menurut ini karena ini paling best seller ya pasti orang yang keberitakan kebanyakan ya kebanyakan ambil mama pribadi sih belum pernah ini sih ya belum pernah nyobain sama gue juga belum pernah nyobain ini pertama kali banget nyobain ini sekali banget soalnya orang-orang pada pada ini sih ya aku pada ngambil gitu apakah enak atau gimana ini roti keberapa sih ini tiga ya tiga kenyal bep tiga berdua ini kalau ini tuh basah ya basah kalau gue sendawa bau beritok nih coba ya bismillah Hai mana gak sih ini takut nih fotannya hai 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 Oke, pertama gue gak suka abon Dari kecil gue gak suka abon, terus sekarang gue sudah review roti abon Pix gue gak suka Aneh Boleh gak sih gue suka menter? Sekarang aku kasih tanya tadi ya Engga gue gak suka, ini gue gak tau kenapa jadi favorit Cuma, aneh Kau orang-orang pada beli ini ya Aneh sumpah Mungkin di menurut sebagian orang ini mungkin enak ya Cuma di lidah Cami Gue gak suka Gue gak suka banget Ya karena gak boleh bumbang makanan ya Jadi kita Abisin aja ya Sekarang kita ada roti keberapa? 4 atau 5 Oh ke 6 banget Pasan gue ada tadi udah makan apa Ya Beb, maaf ya Gengkak Itu emang Aduh saya kelek banget ben Udah kita udah cape-cape milih yang paling bagus Dari bentuk, ukuran, segala macem Kita ukur pake penggaris kalo bisa cari yang paling gede Malah kepincil Belenyek Belenyek banget sumpah Baunya sih gak suka Kebawunya aneh ya Beli begannik beto ya Gini kalo iya Belong banget ya Banget Ini yang tadi kita samipotin ya rasanya Tapi ini yang terbaru Kenapa kita pilih ini jelasin Karena ini yang lagi viral Lagi hits banget semua cats Semua toko bikin ini ya Semua online juga bikin ini Apa gak enak? Kita coba yuk Kita coba dari jutaan Bungri sih sebelumnya Ngarang-ngari Ngarang-ngari Loh bagi kecil Enggak bagi dua Enak aja lu Bagi dua Bagi dua Bagi dua Ini ada garisan ini Oke Gue udah tau rasanya sebelum ini Oke Gue udah tau rasanya sebelum ini Oke kita cobain ya Loh bagi kecil boleh sih Ini yakin ya sebelum gue makan langsung Gue datang di sana nih Gimana sih kalo Aduh sumpah saya makan bawang gue Baunya Enggak kelepen dia Enaknya sih yang bener nih Gue mau makan Ini waktunya tuh gak terlalu empuk Dan krimnya tuh menurut gue sih enak Krimnya enak Tapi taburan di atasnya ini Ini kan banyak bawang nih Ini dia mengganggu nya nih Mengganggu sekali nih Yang bawang-bawangan ini Krimnya enak Ganti lagi nih Beb Bajunya Beb Yaudah ya langsung aja ya Penilaiannya Untuk sugar Sugar apa kemarin? Plus sugar Ya itu berapa? Apanya Sampai lima Sampai lima rasanya Gue suka Tiga setengah Tiga aja Kalo untuk Fire Floss Atau Rendang Floss Itu berapa? Karena gue gak suka Siapa Dan rasanya aneh banget Kalau gue favorit Gue ngasih nilain Dua setengah Ya walaupun itu favorit orang-orang ya Yang pasti beli Orang disana pasti banyakkan mie itu Tapi kalo gue ngasih nilainya Duaan Dari setelah kering Kalo untuk Korean Garlic Nah gue agak bingung tuh Karena tuh rasanya tuh gak ilang Pernah malem Itu masih Mas terasa gitu kan Di mulut Jadi gue kasih nilai Tiga aja Tapi Krimnya enak Krimnya enak Krimnya enak Krimnya enak Krimnya enak Itu tiga Krimnya ya Krimnya ya Krimnya ngebantu banget ya Krimnya enak Dan itu banyak banget krimnya Terus yang Say Cheese Say Cheese sih gue suka Tiga setengah Itu favorit gue Dua setengah Ih kenapa lo gak suka keju Bukan suka Sebenernya roti brito Itu juga banyak yang enak ya Kayak gue biasanya disana tuh Misalnya croissant Yang coklat Atau yang Almond Tau kan Nah itu biasanya misalnya itu Tuh sama yang Ada kiss piece nya Krim gitu Yang bentuknya Aduh gue lupa namanya Itu juga enak Karena Korean nya kan banyak Sebenernya sih enak Cuma kayaknya kemarin itu Kita salah milih aja ya Kita gak salah milih Kan kita emang sengaja Yang paling murah Terfavorit Sama yang menu barunya Oh iya bener Kita emang Tapi Sudah ya Kalau gitu ya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Oke Bebs Gitu aja ya Channel kita untuk hari ini Semoga kalian terhibur Terus saksikan channel The Seng Klek ya Bagi yang belum subscribe Minta tolongnya nih Buat memadamkan Tombol merahnya seperti ini Dan mengaktifkan lonceng pemberitahuannya Seperti ini Jangan lupa juga ya Buat like dan komennya Agar channel The Seng Klek Semakin berkembang Setiap harinya Terima kasih Selamat menikmati Bayi Bayi 있다는 The Seng Klek Demek Seja тут Seja Ta aslında ne